Pembelajaran Tatap Muka Agustus 2021 terlihat sejumlah orang tuas iswa yang mengantar anak-anaknya ke sekolah. Pihak sekolah menerapkan protokol kesehatan yang ketat demi mencegah terjadinya kelas terbaru COVID-19. Para siswa dan tenaga pengajar wajib menggunakan masker. Sebelum masuk kelas, para siswa dicek suhu tubuhnya dan diwajibkan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Jaga jarak pun diterapkan saat di ruangan kelas. Untuk SD Tegal Kalong ini hari pertama masuk diambil yang 33 persen. Karena banyak siswa yang disini sudah diatur dengan guru-guru bahwa programnya ini, ini, ini. Alhamdulillah tadi kelihatan oleh semua 205 orang anak itu masuk pada waktu ini untuk gelombang pertama, Minggu ke-1. Sementara itu pihak sekolah mengatakan guna menghindari kerumunan, pembelajaran tatap muka terbatas dilakukan dua sesi setiap harinya. Jadi begini, sesuai dengan instruksi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sedang bahwa pada hari ini, Senin dilaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas dan diawali oleh kelas 7. Jadi, pilihan ini untuk Minggu pertama, yaitu kelas 7, kemudian ke-2, kelas 8, kemudian ke-3, kelas 9, dan BDR. Siswa mengaku sangat senang bisa kembali belajar langsung di sekolah setelah satu setengah tahun belajar secara daring. Saya senang. Sama di rumah itu, kejahatannya kemarin gimana aja? Ya belajar sama, tapi tidak ada pengandung sendiri. Berdasarkan data Dinas Pendidikan Kabupaten Subedang, terdapat 27 sekolah tingkat SMP dan 7 sekolah tingkat SD yang mulai menggelar pembelajaran tatap muka. Pembelajaran tatap muka di sekolah digelar karena Kabupaten Subedang saat ini berada di zona kuning. Diki Guntara, Bandung TV Sampai jumpa di video selanjutnya, kemudian 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 kemud